Sebanyak 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungkutan suara atau KPPS telah dilantik pada Kamis 25 Januari 2024. Komisi Pemilihan Umum melantik anggota KPPS yang tersebar di 820.161 TPS di Indonesia secara serentak. Selain melantik, KPU RI juga memberikan bimbingan mengenai teknis-teknis pemungkutan suara. Namun, usai pelantikan muncul sejumlah masalah. Mulai dari adanya dugaan anggaran dana konsumsi dan transportasi pelantikan KPPS yang disunat. Gara-gara tak dapat uang transportasi dan makan ringan yang layak saat dilantik, sejumlah anggota KPPS di Kulon, Progo, Yogyakarta mendatangi KPU setempat. Mereka mengaku tidak mendapat uang pengganti transportasi. Selain itu, saat pelantikan juga mereka hanya diberi konsumsi makanan ringan ala kadarnya yang tidak sesuai anggaran. Mereka berharap kesejahteraan sebagai anggota KPPS diperhatikan, mengingat anggota KPPS merupakan ujung tombak kesuksesan pemilu. Terkait pelantikan saja, kemarin kita diambil sumpah padahal itu adalah sakral. Itu kita hanya konsumsinya adalah snack yang seharga yang sewu. Tadi anggaran itu kelihatan Rp15.000, tapi kita perkirakan sekitar Rp8.000. Dan itu tidak ada uang transport. Padahal KPPS itu warga sebagian adalah buru harian lepas. Kami suan ke KPU, intinya kami menyampaikan apa yang menjadi keresahan dari petugas KPPS. Usai datangi anggota KPPS yang menuntut uang transportasi, KPU Kuluan Progo berjanji segera memberikan uang tersebut dalam waktu dekat ini. Hal itu menyusul keluarnya instruksi dari KPU Yogyakarta yang meminta seluruh KPU se-Kaubatan Kota di Yogyakarta merevisi anggaran pelantikan KPPS. Sama saja di KPU, kota lain di Yogyakarta merevisi anggaran pelantikan KPPS yang berlangsung. Sejumlah daerah menganggarkan uang saku sebagai pengganti uang transportasi, untuk peserta BIMTEK KPPS 2024. Besarnya uang saku yang diterima peserta BIMTEK KPPS 2024 pun berbeda-beda. Mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000. Uang saku tersebut nantinya akan dibagikan setelah pelaksanaan BIMTEK KPPS Pemilu 2024 selesai.